Media Al-Jazeera membantah tuduhan Israel yang menyebut enam wartawannya yang meliput di Gaza sebagai anggota Hamas dan jihad Islam Palestina. Tudingan tersebut disampaikan Militer Israel atau IDF lewat media Social X pada Rabu 23 Oktober 2024. Israel mengatakan enam jurnalis Al-Jazeera telah terungkap sebagai teroris Hamas dan jihad Islam. Mereka mengklaim memperoleh informasi intelijen dan dokumen-dokumen yang mendukung tudingan tersebut. Dokumen-dokumen itu disebut menjadi bukti integrasi teroris-teroris Hamas dalam jaringan media Al-Jazeera Qatar. Akun ex-militer Israel mengunggah foto dan nama keenam jurnalis Al-Jazeera yang mereka tuduh sebagai anggota Hamas dan jihad Islam. Keenam jurnalis tersebut adalah Anas Al-Sharif, Talal Aruki, Al-Assalama, Hosam Shabbat, Ismail Farid, dan Ashraf Saraj. Al-Jazeera mengetuk tuduhan-tuduhan Israel terhadap para wartawannya di Gaza dan memperingatkan hal itu dapat dijadikan pembenaran untuk menargetkan mereka. Al-Jazeera Media Network juga dengan tegas mengecam tuduhan-tuduhan tak berdasar yang dibuat pasukan pendudukan Israel baru-baru ini terhadap para wartawannya di utara Gaza. Media yang berpusat di Doha, Qatar itu meregaskan tuduhan-tuduhan palsu ini bertujuan untuk membungkam wartawan-wartawan yang tersisa di utara Gaza yang telah dikepung Israel lebih dari dua minggu. Al-Jazeera mengatakan klaim-klaim tak berdasar itu dikeluarkan setelah pihak yang mengungkap potensi kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza. Al-Jazeera melaporkan pasukan Israel mengerbek kantornya di Ramallah, tepi barat wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967 pada September lalu. Media tersebut juga mengatakan Israel telah membunuh sedikitnya tiga wartawannya yang meliput di Gaza sejak Oktober 2023. Pada Juli lalu, jurnalis Al-Jazeera Arabik Ismail Al-Ghul dan kamerawan Rami Al-Rivi tewas akibat serangan udara Israel ke kem pengungsi Shati Gaza. Pada Desember tahun lalu, wartawan Al-Jazeera Arabik Samir Abu Dhaqa tewas dalam serangan Israel ke Khan Yunis. Serangan itu juga melukai kepala Biro Al-Jazeera di Gaza, Wail Dahduh. Pada Januari, putra Dahduh yang juga wartawan Al-Jazeera, Hamzah, dibunuh Israel dalam serangan rudal di Khan Yunis. Sebelum serbuan Israel ke Gaza, koresponden Al-Jazeera Shiren Abu Akleh ditembak mati pasukan Israel saat meliput serangan Israel ke Jenin di tepi barat pada Mei 2022. Menurut Komite to Protect Journalist atau CPJ, sedikitnya 128 wartawan dan pekerja media telah terbunuh sejak Israel menyerang Gaza pada 7 Oktober 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.